Intro Deklarasi dilakukan oleh Partai Koalisi Indonesia kerja menangkan pasangan Jokowi Amin yang dilakukan di pedung serba guna kisaran asam. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat juga terlihat hadir bersama tim kampanye nasional atau TKN, tim kampanye daerah dan keribuan pendukung simpatisan partai koalisi. Selain ribuan simpatisan partai, kegiatan deklarasi ini juga dihadir oleh Wakil Bupati Asahan, Bupati Batubara, seluruh pimpinan Partai Koalisi Indonesia Kerja dan calon legislatif Kabupaten Asahan. Jarod Saiful Hidayat, calon anggota DPR RI dari Sumu Tiga mengajak para pendukung pasangan Jokowi Amin agar dapat bekerja sama secara maksimal guna memenangkan pasangan Jokowi Amin dalam pertarungan pemilu nanti. Serta mengajak untuk melawan berita-berita hoaks dan jangan ada kampanye hitam yang dapat mencederai demokrasi. Hanya saya sampaikan, mari kita bekerja maksimal supaya Pak Jokowi betul-betul bisa menang dengan Pak Manfamin di sini dan mereka semua, anak-anak kita yang mudah-mudah akan mendapatkan pendidikan lebih baik. Pak tanggapan untuk masalah apa pada Pak Jokowi ini Pak? Makanya. Saya sampaikan, kalau memang ini terus yang dikembangkan itu demokrasi kita menjadi lebih gelap. Saya bilang kampanye negatif boleh. Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah kampanye hitam. Kalau sampai ada kampanye hitam berarti hatinya hitam. Kelakuannya hitam. Dan ini akan mencederai demokrasi. Ini yang disebut dengan racunnya demokrasi. Sampai selalu lulus. Kalau dia belum dapat kerja, ya. Romansyah, Ketua Tim Kampanye Daerah Asahan mengatakan sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada semua partai pengusung dan mengimbau kepada para calon legislatif semua partai pendukung agar menjadi jurubicara di setiap dusun dan desa guna memenangkan pasangan Jokowi Amin. Kita sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan partai pengusung, partai Kualisi Indonesia Kerja. Jadi dalam beberapa kesempatan, kalau tidak salah ada beberapa kali kita melakukan rapat koordinasi untuk menugaskan calon-calon anggota legislatif dari masing-masing partai Kualisi Indonesia Kerja untuk menjadi jurubicara Pak Jokowi di tiap desa, di tiap dusun. Yang disampaikan tadi program kita door to door. Kenapa? Waktunya singkat. Hanya tinggal 24 hari kerja. Oleh sebab itu, dengan kondisi itu, caleg-caleg kita ini menjadi perwakilan dari Pak Jokowi untuk mengetuk pintu rumah, pintu hati masing-masing masyarakat yang ada di desa, di dusun berbasis TPS, berbasis rumah tangga. Itulah pendekatan yang kita lakukan dalam waktu sisa 24 hari ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!